Intro Era modern terbukti berhasil memudahkan dan memanjakan segala kebutuhan kita. Hidup dibuat senyaman mungkin, termasuk kebutuhan penyimpanan pangan lebih awet dan segar di dalam kulkas. Bentuk kulkas beragam, namun pada prinsipnya terdiri dari dua bagian ruang, yaitu pembuku dan pendingin. Ruang pembuku kulkas diatur bersuhu minus 18 derajat Celcius. Suhu 4 hingga 10 derajat Celcius difungsikan untuk ruang pendingin. Tentu untuk mendukung kinerja ini, kulkas butuh sokongan listrik seharian dan materi pendingin. Kulkas satu pintu, pemakaian listriknya sekitar 45 hingga 70 Watt. Kulkas dua pintu, sekitar 100 hingga 170 Watt. Materi pendingin atau dikenal dengan refrigerant berupa freon yang berisi kloro-kloro karbon CFC atau non-CFC. Kedua jenis ini kurang ramah lingkungan karena saat terlepas ke udara akan berdampak pada kerusakan lapisan ozon. Kembali kepada kesederhanan dahulu, bisa menjadi pilihan. Mitikul adalah bentuk modifikasi kulkas ramah lingkungan berbahan tanah liat. Kulkas ini non-listrik, dibuat oleh Masubai Prajepati di India. Bentuknya layaknya kulkas biasa, balok, ruang dua, berpintu dan dapat diisi dengan sayur dan buah. Fungsi alami tanah liat sebagai penyimpan dan pendingin suhu ruang dimanfaatkan pada kulkas ini. Cara kerjanya yaitu air dari ruang atas menetes ke sisi saat menguap, maka akan menghilangkan panas dari dalam dan mendinginkan ruangan kulkas. Bahan alami tanah liat dengan sifat uniknya yaitu menjaga dan mendinginkan suhu ruang dapat dimanfaatkan sebagai kulkas ramah lingkungan non-listrik. Kelak bahan tanah liat dengan inovasi yang lebih dapat menggantikan beberapa perangkat pendingin lainnya atau bahkan rumah ramah lingkungan non-pendingin udara. Terima kasih telah menonton!